Bukti B32 Satu bundel putusan pengadilan Terkait dengan kasus Pasal 340 Pasal 338 dan juga penerapan Pasal 55 KUHP Untuk bukti B32 Kami mengajukan Empat keputusan yaitu putusan Dengan terdakwa Jessica Kumala Yang menegaskan dibutuhkannya Motif dalam pembuktian Kemudian dengan terdakwa Ratno Afriadi bin Rapior Ini terkait Dengan dibutuhkannya Wajib dibuktikannya jangka waktu Dan kondisi yang tenang bagi terdakwa Dalam pembunuhan berencana Total ada 35 bukti Yang dihadirkan di sidang Ada bukti foto dan video yang memperlihatkan Kemesraan Ferdi Sambu dan Putri Candrawati Bersama para ajudan Serta ART termasuk almarhum Yosua Foto Yosua sedang di klub malam Juga menjadi salah satu bukti yang diserahkan Ke majelis hakim Tim Sambu ingin menunjukkan Kepribadian almarhum Yosua Dalam penyampaian bukti ini Kuasa hukum Ferdi Sambu Kecewa Tidak diberi kesempatan Majelis hakim menjelaskan bukti Yang dikaitkan dengan Pasal pembunuhan berencana Ada azaz yang sangat mendasar ya Dalam proses peradilan itu Bahwa kedua belah pihak Harus diperlakukan dan didengar Dan dipertimbangkan secara sama Nah kami tentu saja Menyayangkan hal seperti ini Sementara itu waktu maksimal Masa penahanan terdakwa Pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Oleh hakim Sebentar lagi usai Dalam kuhab diatur Hakim pengadilan negeri Hanya bisa menahan terdakwa Selama 90 hari Artinya jika perkara diserahkan Kepada PN Jakarta Selatan Pada 10 Oktober 2022 Maka masa penahanan berakhir Pada 9 Januari 2023 Kejaksaan Agung menyebut Penahanan para terdakwa Menjadi kewenangan hakim Yang mengadili Dan dapat diperpanjang Tim Liputan Kompas TV Saudara putusan pengadilan Kasus Kopis Yanida Jadi salah satu bukti Dari 35 alat bukti Yang dibawa oleh tim pengacara Verdi Sambo Ke pengadilan Kita ulas bersama Dengan pengamat hukum Sekaligus mantan hakim Kang Asep Iwan Iryawan Yang telah bergabung bersama kami Di Kompas Malam Kang Asep Selamat malam Selamat tahun baru Selamat tahun baru Semangat baru Rezeki baru Sehat selalu Amin Kang Asep juga demikian Kang kalau kita lihat nih Dari sekian banyak bukti Putusan pengadilan Kasus Kopis Yanida ini Menjadi salah satu bukti Yang disodorkan begitu Oleh tim kuasa hukum Verdi Sambo Ingin menegaskan Dibutuhkannya motif Dalam pembunuhan berencana Bisa? Pertama perlu diketahui Yang dibuktikan itu Unsur 340 Karena terdakwa Dakwa dengan 340 Unsurnya Barang siapa Dengan sengaja Direncanakan Menghilangkan Menjabut orang lain Jadi itulah yang dibuktikan Kalau itu terbukti Sudah selesai Kalau motif itu Sekali lagi Ketika hakim akan Mempertimbangkan Kita hukum mati deh Wah kasihan deh Oh dia telah berbuat Sesuatu Oh dia telah melakukan sesuatu Hanya itu Motif bukan unsur penentu Unsur itu Saya kasihan dengan bahasa sederhana deh Motif itu hanya belas kasihan hakim aja Kenapa dia mau bunuh Jadi kalau ada yang mengatakan motif itu Dikaitkan dengan perencanaan Ya gak tahu Saya harus sekolah lagi di mana Mungkin saya harus ke Belanda lagi Atau saya harus ke negeri mana lagi Itu pertamanya Sekali lagi Bidana itu yang dibuktikan Unsur bukan motif Motif itu hanya untuk belas kasihan Oke lantas kenapa Akhirnya kuasa hukum dari Verdi Sambo ini Ngotot begitu Selalu ingin mengungkap motif Di muka persidangan Jadi dia mau katakan sejak awal Bahwa kenapa dia melakukan pembunuhan Karena istrinya Setelah diperlakukan Tidak senonoh Itu aja Tapi kan kita baca Sejak awal dikatakan Apakah perbuatan melawan hukum Katakanlah itu ada perkosaan Penganiayaan Kemudian membanting Tiga kali Kan bukan dengan cara membunuh Ya Sederhana Apalagi dia seorang kadipropam Ya Cuma ada jeda waktu Lebih Lebih Apa Saya selalu menjadi tertauan ya Tertauan Loh kalau dia perkosa itu Sekali lagi kan Dia seorang punya harga diri Punya produk martabat Kenapa gak diperiksa Ada jeda waktu Berapa waktu Dan kenapa juga harus nyuruh orang lain Yang melakukan Kalau dia berpisip kepada Adat istiadatnya Kan gak bisa Kalau laki jantan ya Ketika istrinya pacarnya Dia perlakukan tidak senono Ya Tangan kosong lah Jantan Kemudian Kang Asep Kang Asep juga Mengikuti betul gitu Putusan pengadilan Dari kasus Kopi Sianida ini Jika Menurut Kang Asep sendiri Ada Ada hal-hal kah Yang berada di putusan pengadilan Kasus Kopi Sianida ini Jika kita kaitkan Dengan Kasus pembunuhan berencana Terhadap Yosua Huta Barat ini Yang pertama Kita tidak mengenal Aja Suri Suden Tidak selalu harus mengikuti Putusan sebelumnya Itu yang pahami dulu Jadi tidak ada kewajiban Yang kedua Tidak ada kewajiban ya Oh tidak kewajiban Sudah aja Tidak ada Apalagi makro Haram malah Berarti gak ngaruh dong Sama hakim Gak ngaruh lagi Saya bilang haram Haramnya saya buka ya Kenapa haramnya saya buka Sianida itu Jessica itu Tidak ditukun dengan Pasal penyertaan Di sini penyertaan Nah tapi Ahli itu bagus Menjelaskan kan Bagian mana Kaitan yang disuruh Dan yang menyuruh Nah Ketika yang disuruh Ya Dia bebas Dari kesengajaan Karena tidak ada kendak Tapi yang menyuruh Kena Kalau di Sianida itu Pelakunya Katakan Atal petik ya Jessica Walaupun saya berbeda disitu Ya Dan dia menyangka Sejak awal kan Kalau di sini jelas Pelakunya Mengakui Disuruh siapa Aktor dominusnya siapa Ya S Itu FS Jadi kalau menggunakan Apa Menggunakan Pakarnya Sianida Itu jauh Jauh panggang dari api Antara ayam dan kerbau Disatukan Itu hasilnya jadi sapi Gitu Jadi Tolong dipahami Putusan itu Sekali lagi Berbeda kasusnya Pelaku Dan yang menyuruh melakukan Kan kliennya dia Yang menyuruh melakukan Kalau di sana Nggak ada yang menyuruh melakukan Yang dituduh kan Jessica nya sendiri kan Dan itu juga disangka Kalau di kasus ini kan Mengakui si Eliser kan Cuma dia disuruh Jadi dua perkara Bicara nggak ada penyertaan Jadi tolong dipahami Ketika membelajari Pasal penyertaan Yaitu Bacanya pelan-pelan deh Siapa yang harus memahami ini Kalau bilang Kalau katakan asep Tolong dipahami Yang ajukan bukti itulah Biar didengar ya Saya omong Saya asep tiwan yang omong kok Teman saya kan Yang omong itu kan Ya Pahami dong Pasal penyertaan Dan bukan penyertaan Jadi ketika lakukan sendiri Dan bersama-sama Itu dua hal yang berbeda Itu fahami Kalau nggak masih nggak yakin Datang ke rumah saya Datang ke kampus saya Terus saya kuliahin Oke Kemudian Dari kasus ini Kang Asep Bisa saya Berarti menurut Kang Asep sendiri Putusan pengadilan Kasus kopi Sianida ini Tidak akan berpengaruh Pada pertimbangan hakim Karena kan tadi Katakan Kang Asep Memang Intinya adalah 340 Tapi yang dilihat Ataupun yang tengah Dilakukan oleh Kuasa hukum Dari Ferdi Sambo ini Adalah berusaha untuk Meringankan Hukuman yang diberikan Bisa seperti itu Kang Ya ini Motifnya itu berbeda Katakanlah Kalau di Sianida itu Motifnya karena Kecemburuan Karena Tanda petik ya Selalu di jengungkan Karena tidak punya hubungan sesuatu Kemudian Dia merasa Sakit hati lakukan Nah ini kan bukan hubungan Hubungannya sama orang lain Jadi motifnya berbeda Kalau katakanlah Dendamnya Dendam karena apa Kan dendamnya Karena yang satu Dipakai Istrinya Kalau ini Dipakai Temannya Itu dua hal yang berbeda Saya kira Nah ini juga Faktanya juga Itu ada jangka waktu Yang berbeda Itu yang perlu dipahami Kemudian Modus operandinya Juga berbeda Jadi kalau dikaitkan Kesana Pasti sekali lagi Pasti putusan Sianida ini Akan disampingkan Kalau Hakim Malah mungkin tidak akan Dpertimbangkan Dilihat pun mungkin tidak Oke tapi menurut Kang Asep sendiri Ada beberapa Ahli yang juga Dihadirkan juga Ahli meringankan Dari Terdakwa Ferdi Sambil Dan juga Putri Candrawati Apakah dari ahli Yang sudah dihadirkan Yang kita sama-sama dengarkan Keterangannya ini Ada peluang Yang akhirnya Mengubah Keputusan Hakim Ini bisa Diringankan lah Sekali lagi Ahli itu bukan yang meringankan Ahli itu Ketika Hakim Jernihkan Untuk terangnya Perkara dipanggil ahli Kalau ahli Tidak menjadi buat jernih Tidak membuat terang perkara Membuat butak Membuat buram Ya mana Hakim pertimbangkan Sedang butak Sedang buram Masih diambil Pasti enggak Sekali lagi Pasti dikesampingkan Dipertimbangkan Seperti yang enggak Paling gampang Kalau itu perkosaan Lagipula enggak ada Jadi persoalan perkosaan Ngapain mempertimbangkan perkosaan Nah ketika Satu lagi yang menarik juga Ketika mempertimbangkan motif Dikaitkan dengan kesengajaan Wah itu Jauh panggang dari api pula Jadi itu tidak akan Dipertimbangkan Sekali lagi ya Keterangan ahli itu Jernih Jadi ketika jernih Hakim bikin butak Saya yakin Pertimbangan tidak akan muncul Menurut Kang Asep Keterangan yang disampaikan Ahli dari Terdakover di Samboni Menjernihkan Atau bikin butak Seperti tadi Kata Kang Asep Semua kan boleh berpendapat Kan kita juga A, B, C, D Namanya ahli kan Boleh berpendapat Sekali-sekali boleh aja Kalau sama ahli teori Cuma kembali lagi Kalau ahli tidak sesuai Dengan teori Tidak sesuai dengan asas Tidak sesuai dengan norma Tidak sesuai dengan filsafat Tidak sesuai dengan asas Bahkan tidak pernah Praktek Mempraktekan 340 Artinya tidak pernah Pengalaman 340 Yang harang lah namanya Oke Kang Asep Yang juga menjadi sorotan Dalam kasus ini Adalah soal Bagaimana nantinya Terdakwa Ferdi Samboni Yang terus menginginkan Kuasa hukumnya Begitu Yang ngotot Motif ini Harus selalu diungkap Nanti dalam persidangan Selanjutnya ini Apakah Kang Asep melihat bahwa Oke Motif akan diungkap Di persidangan Atau tetap Dikesampingkan oleh hakim Ya Paling nanti Pertimbangan hakim Menimbang oleh Karena terdakwa Dalam persidangan Telah menyatakan Dia melakukan itu Karena isinya dilecehkan Menimbang oleh Karena dilecehkan Tidak pernah terbukti Dalam persidangan Dan tidak merupakan Fakta hukum Maka alasan tersebut Tidak menjadi Pertimbangan hakim Untuk menjatuhkan Meringankan terdakwa Itu kalimatnya kok Udah saya tebak kok Dan keterangan terdakwa itu Tentang motif Itu ya Hanya berlaku Bagi dirinya sendiri Karena tidak dukung Oleh bukti-bukti lain Apalagi didukung oleh bukti Mengaitkan dengan Terdakwa lain Misalkan ya Terdakwa lain Suka di klub malam Loh di klub malam Itu tidak selalu negatif kan Bahkan tempat-tempat suci Tempat ibadah Terlalu terjadi ya Kekerasan seksual Berkali-kali Dan kurang kali Jadi tidak jaminan Seorang yang ke klub malam Ke orang ke tempat Berbuat baik Tempat berbuat baik Akan melakukan Perbuatan itu Jadi ketika bukti-bukti Diajukan itu Ada bukti-bukti Yang tidak ada relevansinya Dengan perkara ini Saya yakin Bukti itu akan Dikesampingkan Termaksud bukti Dari kuasa hukum Ferdi Sambo Yang ingin memprofiling Sosok dari Yosua Huta Barat ini Ini juga nanti Akan dikesampingkan Pasti Yang diadili itu kan Terdakwa yang bersangkutan Yang bersangkutan dituduh Melakukan perbuatan Pembunuhan berencana Dan OOJ Jadi seharusnya Yang bersangkutan Tinggal Nggak usah bermain Ke tempat tetangga Bermain aja Bahwa dia tidak melakukan Pembunuhan Tidak menyuruh Dan yang bersangkutan Tidak merusak barang bukti Tidak menghilangkan Barang bukti Itu Jangan ketika yang bersangkutan Didakwa Kok ceritanya Negara tetangga Tetangga Urusan tetangga aja lain Jadi Sekali lagi Saya ketekankan Mereka harus belajar Beketika didakwa Dan mereka tinggal Tehen bewas Bahasa Belandanya Membuktikan sebalik Yang membuktikan sebalik Ketika itu Saya tidak membunuh Saya tidak menyuruh Itu harus dilakukan Tidak usah cerita Rumah tangga Tetangga Tetangga ABCD itu urusannya ABCD urusan yang lain Jadi kalau sekarang Seolah-olah Mau melimpahkan Beban pembuktian Kepada Sebelah Eliser lah Sebelah katakan Itu yang tidak masuk logika Kan sudah dijelaskan Beberapa ahli ya Beban pembuktian Siapa yang bertanggung jawab Itu yang bertanggung jawab Perbuatannya Nah sekarang paling kapan Logikanya Kan yang bersangkutan Minta maaf Lakukan perbuatannya Kalau minta maaf sekarang Profiling Orang yang diminta maaf Kepada keluarganya Tanda-tanya besar kan Saya minta maaf Saya yasir anak-anak Tapi saya menghidup juga Itu bukan minta maaf Ngeyel namanya Beda ya Dengan proses hukum Yang berlangsung Kang Asep Ini kan nanti akan ada Agenda pembuktian nih Masing-masing terdakwa Jaksa penuntut umum Juga akan menghadirkan Sejumlah alat buktinya nih Kira-kira menurut Kang Asep Sendiri Hal-hal apa saja Yang nantinya akan dijadikan Pertimbangan hakim Melihat bukti Yang nantinya dihadirkan Tolong didengar semuanya ya Pembuktian itu adalah Proses meyakinkan hakim Dengan alat bukti Yang sah Di pengadilan Jadi proses Ajukan bukti Alat buktinya yang sah Di 184 itu ada 5 ya Plus Undang-undang IT Ada dokumentasi Hanya itu Itu harus bukti yang sah Berkaitan dengan apa Tadi yang dibuktikan apa Fakta Peristiwa Kejadian Haknya Oleh apa Oleh alat bukti Nah alat bukti tadi Bisa kurangan saksi Keterangan ahli Surat Petunjuk Keterangan terdakwa Jadi kalau nanti Udah-udah saksi-saksi Membuktikan Ada Yang orang Dihilangkan nyawanya Kemudian dengan cara apa Dengan cara sengaja Dia mengetahui Dan mengundaki Bahkan dia adalah Aktor intelektualitas Kemudian Kenapa dia meninggalnya Oh ada Pisum R Udah dihajirkan kan Itu aja mainnya disitu Gak usah jauh-jauh lah Kesana ke club malam Jangan-jangan nanti ke pesantren Jangan-jangan ke tempat ke gereja Jangan ke pihara lagi Gak usah jauh-jauh Itu aja Bahwa buktikan Sekali lagi untuk FS ya Buktikan bahwa dia Tidak membunuh Dia tidak menyuruh Udah kerjaan aja Kalau dia mengatakan menghajar Kata hajar itu perkuat Ya Selama ini kan Selalu narasinya Hajar itu Tidak perintah menembak Nah Kan dari pihak Elisor Oh menembak Karena dia sebelumnya Udah diisi dulu Barang itu Sebelumnya Ditapas RR Nah Ketika dua narasi itu Tinggal bertahan Ya Fabrice S itu Saya sebut aja namanya Tinggal bertahan Dengan alat bukti itu Bahwa dia Tidak hanya menghajar Hajarnya buktinya ini Ini Selama ini Kata hajar itu Hanya didukung Oleh keterangan ahli Yang menjabarkan Setara-setara kan Komen saya dengar Keterangan ahli bahasa Indonesia Kalau hajar dia sedang pegang senjata Maksudnya Nah Nah kemudian Kalau dia tidak menghajar Ternyata dia meninggal Kan harusnya si Elisor ditangkap Bila perlu tembak Si Elisor Tidak harus dihilangkan Barang bukti itu Kan Tidak linear Ketika tidak linear Saran saya Sudahlah mengakui Dengan jujur Mengakui dengan terus terang Kita keringkat kepada hakim Itu harusnya ditempuh Salah satu caranya Itu yang Anda sarankan Kepada kuasa hukum Dari Ferdi Sambo ya Terakhir Ini kan nanti agenda pembuktian Kita juga sudah sama-sama Mendengarkan tuh Pemaparan ada 35 alat bukti Yang dihadirkan Menurut Kang Asep Bukti tersebut Kuat atau Percuma lah Akan dikesampingkan oleh hakim Saya Saya yakin Saya yakin Ya aku yakin Bukti itu tidak akan dipertimbangkan Dikesampingkan Karena tidak berkaitan dengan Apa yang didakwakan oleh jaksa Dan jaksa telah mendakwa Dengan cukup alat bukti itu Jadi sekali lagi Bukti-bukti Tidak berkaitan dengan Dakwaan jaksa Itu hanya berkaitan dengan Perlaku di luar Yang asasnya Tidak berkaitan dengan Asas tindak pidana Tidak Hanya perilaku Kehidupan bermasyarakat Satu itu Kedua bukti-bukti lain Hanya berkaitan dengan Ya Sekali lagi Putusan yang tidak ada kaitannya Ketika mengaitkan Berencana Beda perencanaan Dengan kasus yang Dikaitkan sekarang Pembunuhan Atau tembak-penebak Itu dua hal yang Berbeda sangat Ketika akan dipertimbangkan Apa yang harus dipertimbangkan oleh hakim Bukti itu Baik Terima kasih pengamat hukum Sekaligus mantan hakim Kang Asyap Iwan Iryawan Telah bergabung bersama kami Di Kompas Malam Salam sehat Kang Balik